Intro Halo apa kabar pemisah bertemu lagi bersama dengan saya Suki Abdul dalam Warta Pelementaria Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan juga kegiatan dari anggota Dewan Perwakian Rakyat Republik Indonesia Dan inilah Warta Pelementaria selengkapnya Warta Pelementaria kita awalnya dengan informasi terkait program kampus merdeka magang di rumah rakyat Ini menjadi konsep penting dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial budaya, dunia kerja dan juga kemajuan teknologi Berikut kita simak informasi selengkapnya Ditemui usai memberikan kuliah umum kepada mahasiswa magang, kepala pusat pendidikan dan pelatihan kesejenan DPR RI Dewi Barliana mengatakan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu kesekretariatan lembaga yang menjadi mitra dari program Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membantu meningkatkan kualitas mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja Animo-nya besar sekali awalnya bisa dibayangkan dari 17 ribu yang kita ambil 200 jadi kami melalui semacam seleksi Seleksi administrasi kemudian seleksi TPA dan WAT dan terakhir adalah wawancara Sementara Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menilai program Magang Rumah Rakyat merupakan partisipasi DPR RI dalam memberi ruang kepada peserta didik magang Untuk mendalami bagaimana mekanisme kebijakan politik diputuskan terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DPR Berbagai informasi tentang DPR ini bisa lebih jelas gitu ya Dan adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia ini yang hadir disini bukan hanya mahasiswa politik Ada mahasiswa teknik, mahasiswa pertanian, mahasiswa kedokteran, macam-macam Jadi ini adalah kesempatan mereka untuk tahu bagaimana sebuah politik diputuskan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa bernegara Beralih ke informasi selanjutnya memisah tingginya harga batu bara dan juga gas bumi menyebabkan masa sulit di negara-negara Eropa Hal itu juga berdampak pada Indonesia Pada tahun 2020 penggunaan batu bara di Eropa tercatat turun sekitar 20% Karena adiknya perlambatan ekonomi sekitar 7 hingga 10% Kita simak informasi selengkapnya berikut ini Anggota Komisi 7 DPR RI Muhtarudin mengatakan tingginya harga batu bara dan gas bumi Harapan akan terkendalinya COVID-19 pada tahun 2021 Menimbulkan optimisme para pelaku ekonomi untuk mulai berinvestasi dan beraktivitas Hal inilah yang mengakibatkan kebutuhan energi menjadi lebih tinggi Ini yang harus menjadi sebuah referensi bagi pemerintah Bagaimana membijaksanai dalam kebijakan energi nasional Kita sekarang sedang mendorong tentang energi baru dan terbarukan Dan kita spiritnya adalah Paris Agreement Atau kesepakatan Paris akan untuk mendorong Zero Emission Atau pengurangan, target pengurangan emisi Muhtarudin menambahkan, energi terbarukan di Eropa Belum mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan energi pada tahun 2021 Selain butuh waktu membangunnya, ketersediaan energi yang dibangkitkan juga tidak stabil Untuk itu Muhtarudin meminta pemerintah untuk menyikapinya dengan hati-hati Idealismenya, spiritnya Zero Emisi Atau pengurangan daripada target emisi Tetapi juga perlu dibijaksanai dengan perimbangan Antara pembangunan ekonomi dan juga kesediaan sumber daya alam yang kita miliki RW EBT harus disikapi secara hati-hati Informasi berikut ini datang dari Komisi 7 DPR RI yang mendorong kebangkitan industri baja dalam negeri Sebagai salah satu sektor strategis dalam menopang kebutuhan bahan baku bagi industri lainnya Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT Krakatau Steel Cilegon, Provinsi Banten Untuk melihat langsung dan memperoleh informasi terkait proses produksi baja Khususnya fasilitas baru Hot Strip Mil 2 Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman menilai Saat ini PT Krakatau Steel mampu memenuhi permintaan dan kebutuhan pelat baja Dalam menopang kebutuhan bahan baku bagi industri lainnya Maman Abdurrahman mengapresiasi PT Krakatau Steel yang telah menerapkan teknologi industri 4.0 Dalam seluruh rangkaian proses produksi Krakatau Steel sudah berhasil dan mampu memproduksi salah satu produk koil baja Setebal kurang lebih 1,4 mili dengan teknologi yang sangat luar biasa Menyesuaikan dengan teknologi yang diharapkan dari Kementerian Perindustrian yaitu teknologi 4.0 Sementara itu anggota Komisi 7 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai Diperlukan kebijakan yang mendukung industri baja dalam negeri Serta meningkatkan konsumsi dan penyerapan baja hasil produksi Krakatau Steel Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Sektor industri dan pembangunan proyek infrastruktur nasional Penggunaan baja itu kan banyak Tabung gas, industri kabel dan lain-lain itu menggunakan baja Nah tentunya kita harapkan infrastruktur industri di Indonesia juga diperkuat Sehingga kita bisa mengkonsumsi produksi di dalam negeri ini Dibandingkan kenapa kita harus impor Jangan kemana-mana nih pemirsa Karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam wadah parlamentaria Di antaranya datang dari Komisi 7 DPR RI yang meminta Petamina Patra Niaga Lebih aktif dan juga masif setelah jeda Berikut ini Terima kasih telah menonton! Memisah Komisi 7 DPR RI meminta Petamina Patra Niaga Untuk lebih aktif dan juga masif menyentuh sampai dengan masyarakat di desa-desa Kita simak informasi selengkapnya untuk Anda Berikut ini Abdul Karding menambahkan Petashop juga bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat Dan membangkitkan ekonomi masyarakat Saya berpandangan bahwa Petashop ini bisa menjadi alat pemberdayaan ekonomi masyarakat Mengungkit ekonomi masyarakat Misalnya gini Pondok pesantren Disuruh jualan Petashop Nah tapi dengan catatan tentu Pertamina nanti Akan melakukan pendampingan dari sisi manajemen Anggota Komisi 7 DPR RI Ridwan Hisham menilai Butuhan energi terutama minyak dan juga gas Merupakan kebutuhan pokok untuk masyarakat Untuk itu Komisi 7 DPR RI meminta Pertamina Dalam hal ini Pertamina Patra Niaga Untuk lebih aktif dan juga masyarakat menyentuh sampai masyarakat di desa Bukan lagi hanya di perkotaan Yang namanya minyak maupun gas itu sekarang harus sampai di desa Sehingga Komisi 7 DPR RI meminta kepada Pertamina Ya dalam hal ini Pertamina Patra Niaga Untuk lebih aktif dan masif Menyentuh masyarakat sampai di desa Dari Provinsi Bali, Teguh Biantoro, TVR Parlemen melaporkan Informasi berikut datang dari Komisi 2 DPR RI yang mengingatkan pemerintah Bahwa masalah petanahan merupakan isu yang sensitif Sehingga konflik petanahan harus diselesaikan Sesuai dengan aturan yang berlaku Ditemui usai menggelar pertemuan dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN Wilayah Sulawesi Utara Di kota Manado baru-baru ini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Mart Girsang menyampaikan Tanah di wilayah Indonesia adalah milik rakyat Dan tanah tersebut untuk kesejahteraan rakyat Untuk itu dalam mengatur sistem pertanahan nasional Diperlukan kepastian hukum Ketika tanah itu di kesejahteraan rakyat Apalagi sudah punya sertifikat Ya tiba-tiba kemudian datang penetapan dari Kementerian Kehutanan Mengatakan masuk keusahaan hutan Ini kan sudah tidak ada kepastian hukum di negara ini Banyak kami terima masuk kemasukan Ya dari ATR BPN Sulut Bahwa kendala yang mereka hadapi itu Yang pertama kurangnya kesedaran masyarakat Untuk sertifikasi Sementara itu anggota Komisi 2 DPR RI lainnya Jaki Uli mengungkapkan Persoalan pertanahan yang terjadi Di sejumlah daerah di Indonesia Karena adanya duplikasi surat-surat tanah Sebagai bukti kepemilikan Tanpa disertai bukti administrasi yang lengkap Menurut Jaki persoalan tersebut Bisa menyebabkan keributan di tengah masyarakat Masalah tanah ini terbit Karena banyak duplikasi soal tanah Dan kemudian banyak pengakuan Tanah wilayah Tanpa disertai administrasi yang lengkap Sehingga sering terjadi kekacauan Kekacauan ini mengakibatkan Benturan-benturan di lapangan terjadi Dari Manado, Sulawesi Utara Habibie Mahabah, TVR Parlemen Melaporkan Beralih ke informasi dari Komisi 4 Yang menyayangkan rendahnya aktivitas Di Pelabuhan Untia Sejak diresmikan tahun 2016 lalu Di pemirsa Komisi 4 pun mendorong sinergitas Antara berbagai stakeholder Agar Pelabuhan Untia dapat Beroperasi secara maksimal Ditemui usai meninjau Pelabuhan Untia Dalam kunjungan reses Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia R. Marini Menyayangkan Sulawesi Selatan Yang belum mempunyai Pelabuhan Perikanan Yang bertaraf nasional Anggia juga menyayangkan Perkembangan Pelabuhan Untia yang mangkrak Untuk itu sinergitas Antara stakeholder diperlukan Untuk memastikan pengoperasian Pelabuhan Untia tetap dapat berjalan Yang menjadi menghabat Pertama adalah tentang Organisasi yang belum selesai Saya juga heran Harusnya organisasi itu Sudah selesai ketika planning Ketika perencanaan Makanya pertanyaan kami juga Kami saya terutama juga Kemarin dulu Planningnya seperti apa Senada dengan Anggia Nggota Komisi 4 DPR RI Azikin Sultan Mendesak Menteri KKP Agar melakukan koordinasi Dengan Menpan Agar struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Untia ini Segera dikeluarkan Pelabuhan yang supporter ini Belum ditutup Tapi bagi saya Kalau organisasinya sudah ada Disahkan oleh Mempan Secara otomatis Dia punya kewinangan Dia punya power Untuk melakukan penutupan Pelabuhan-pelabuhan yang dianggap Tidak perlu lagi Dan mengganggu Pelabuhan Untia Pelabuhan Untia Belum beroperasi secara maksimal Karena belum adanya Struktur organisasi yang jelas Serta sinergitas Dalam pengaturan pelabuhan Di kawasan Sulawesi Selatan Dari Sulawesi Selatan Afia Al Jufri TV Air Palemen Melaporkan Pemirsa Kayu masih memiliki Banyak informasi lain Dalam watak Pementaria Pastikan Anda tetap Bersama kami Terima kasih telah menonton! Sekretaris Jenderal DPR RI Menegaskan perlunya Peningkatan pelayanan Keprotokolan Demi kelancaran Setiap kegiatan Yang melibatkan Para anggota Dewan Kita simak informasi Selengkapnya Berikut ini Ditemui usai Membuka acara Bimbingan teknis Keprotokolan DPR RI Di Sentul Bogor Baru-baru ini Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Mengatakan Bimbingan teknis ini Dilaksanakan untuk Meningkatkan kapabilitas Kru protokol Sejen DPR RI Yang ada Agar dapat menjalankan Tugasnya secara maksimal Dalam memberi pelayanan Kepada anggota Dewan Indra menjelaskan Sejatinya lembaga DPR RI Memiliki tingkat Yang setara Dengan lembaga Kepresidenan Sehingga layanan Keprotokolan Yang harus prima Bukan hanya Persoalan mempersilahkan Mempersilahkan ya Tapi bagaimana Pengaturan-pengaturan acara itu Semua dilakukan Dengan Cara yang baik Menempatkan Anggota-anggota Dewan Menghandle Satu Acara itu Dengan cara-cara Yang Lebih benar Lebih lanjut Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Menyampaikan Tantangan pekerjaan Protokol Sejen DPR RI Dinilai lebih berat Dibanding kementerian Atau lembaga lainnya Karena harus Mengakomodir kebutuhan Keprotokolan 575 Anggota Dewan Perbedaan dengan Di Lembaga-lembaga lain Bahkan kementerian Adalah karena Yang di DPR RI Yang di handle ini Cukup banyak ya Ada 575 Yang semuanya Punya hak protokol Yang sama gitu ya Sehingga Anggota DPR RI Ini juga Kita harus Membuat Pelayanannya Sebaik mungkin Indra berharap Kedepan protokol Bisa terus Memberikan Pelayanan terbaik Terhadap seluruh Anggota Dewan Dari Bogor Jawa Barat Nur Fuad TVR Parlemen Melaporkan Informasi selanjutnya Datang dari Komisi 6 DPR RI Yang meminta Kementerian Perdagangan Untuk mengoptimalkan Sistem resi gudang Untuk peningkatan Penerimaan negara Ditemui saat Kunjungan kerja Reses Komisi 6 DPR RI Ke Kota Bandung Jawa Barat Baru-baru ini Anggota Komisi 6 DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus Berharap Tidak hanya Komoditas Pertanian saja Yang bisa dimasukkan Ke sistem resi gudang Akan tetapi Komoditas perikanan Kelautan Dan lainnya Bisa dimasukkan juga Saya pengen tahu Nanti Seberapa besar Sebenarnya margin Yang didapat Karena Jawa Barat Menyumbang 21% Dari total Apa namanya Akumulasi Nilai ekonomi Dari resi gudang Secara nasional Yang 144 miliar Saya kira ini Jumlah ini Masih terlalu kecil Untuk ukuran Indonesia Yang begini luas Anggota Komisi 6 DPR RI Nyat Kadir Berpendapat Meski dalam Kondisi pandemi COVID-19 Kinerja Kementerian Perdagangan Berjalan dengan baik Nyat Kadir Berharap Sistem resi gudang Dapat dioptimalkan Lagi untuk Kedepannya Tapi kalau kita Lihat pemaparannya Cukup bagus lah Cukup bagus Menurutnya mereka ini Meskipun dalam Masa COVID-19 Kalau ada kekurangan Itu memang Haru dimalumi Suasana COVID-19 Dua tahun Belakangan ini Memperandakan Kinerja Berbagai-bagai Lembaga itu Tapi di tengah Pandemi itu Kita salut Kerjaan Tidak jalan Dari Bandung Jawa Barat Oki Zulindra TVR Parlemen Loporkan Warta Pementaria Kita tutup Dengan informasi Terkait dengan Kehadiran Pedoman Regulatory Impact Analysis atau RIA Yang diluncurkan Sekretariat Jenderal DPR RI Yang akan mempermudah Penyusunan Naskah Akademik Maupun juga Rancangan Undang-Undang Sehingga Pelayanan terhadap Fungsi Legislasi Ini akan Semakin baik Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar Menegaskan Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Harus mengkaji Dampak Dari satu Kebijakan Yang dirasakan Masyarakat Agar pembahasan Undang-Undang Yang dilakukan DPR RI Berdasarkan Data yang lengkap Akurat Dan memberikan Solusi Regulatory Impact Assessment Ini Nantinya Menjadi Sebuah Acuan Dalam Penyusunan Sebuah RUU Jadi Ada Uji Publiknya Ada Analisis Yang mendalam Tentang Sebuah Undang-Undang Yang akan Digulirkan Jadi Saya kira Ini Satu Terobosan Yang luar Biasa Ketua Badan Kalian DPR RI Inosentius Samsul Menilai Pedoman Ria Kampung Mempermudah Dalam Penyusunan Naskah Akademik Maupun Rancangan Undang-Undang Menurutnya Pedoman Ria Kampung Menjadi Alat Yang mampu Menggali Lebih Lanjut Dengan Mempertimbangkan Perspektif Lain Seperti Nilai Pancasila Lingkungan Hidup Dan Sosial Kemasyarakatan Misalnya Bagaimana Dari Nilai Pancasila Bagaimana Dari Nilai Lingkungan Hidup Bagaimana Dari Sisi Sistem Pemerintahan Bagaimana Dari Sisi Gender Nah Supaya Semua Aspek Aspek Itu Tercover Dalam Setiap Rancangan Undang Dan Bagaimana Kita Mengantisipasi Misalnya Kelompok Mana Saja Yang Terdampak Apa Saja Dampaknya Hilman Hidayat Dan Bari TVR Palemen Melaporkan Demikianlah Beragam Informasi Sekutar Aktivitas DPRR Yang Sudah Kami Susun Dalam Warta Pementaria Saya Subki Abdul Berserta Seluruh Kerabat Kerja Yang Betugas Pamit Undur Diri Terima Kasih Atas Perhatian Anda Wassalam Selamat Terima kasih.